Anda kalau di desa dulu kan kalau mau puasa malamnya kan diajari bapak-bapak ibu dimusholahkan Nawaitu saumal ghodi an'adai fardishari romadona hadihi sanatihi fardhon lillahi ta'ala lillahi ta'ala itu zaman dulu kalau sekarang pakai rep itu kan itu kira-kira menggali tambang dihabisin sehabis-habisnya ataukah kita toleran kepada anak cucu kita yang harus mendapat bagian saya tanya regulasi pemerintah kita selama ini pakai saum apa tidak tidak jadi puasa tidak pernah diingat oleh para stakeholder apa pertambangan atau apapun saja padahal selamatnya manusia hanya kalau dia mengerti puasa Mas ternyata rapat kabinet rapat DPR rapat Pemprov nomor satu adalah menyadari dimana kapan seberapa puasa harus dilakukan bener nggak dan itu tidak pernah menjadi kesadaran negara kita itu makanya enggak usah terlalu saya percaya kamu mele yang baru yang kayak apapun ternyata juga enggak puasa kan sudah berkali-kali tapi saya dengan penuh kesabaran mendengarkan perdebatan mengenai hal-hal yang saya sudah lama tidak percaya tapi tidak ada masalah tidak ada masalah saya sangat sabar untuk mendengarkan hal-hal yang ngopo Cahaya maka Rasulullah mengatakan makanlah kalau lapar dan berhenti makan sebelum kenyang maka kamu akan sehat dan lebih lama keawetanmu gitu ya ya Anda semua anak-anakku percaya bahwa Anda punya kehendak punya need punya want punya apa tadi mas need and want ya Anda punya kehendak saya punya kehendak dan Allah punya kehendak dan Allah menyatakan percayalah bahwa yang berlaku adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala jadi saya mohon sama Allah ya Allah ini anak-anak udah setor takbiran jadi tolonglah yang punya keinginan-keinginan yang sudah mengempet itu dikabulkan amin ya oke pertama jadi kita resume sedikit ilmu ilmu pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai takbir puasa idul fitri hari raya dan seterusnya beberapa hal aja ya untuk nginget-inget aja biasanya kalau idul adha itu takbirannya bisa sebulan penuh tapi kalau idul fitri sehari artinya sesungguhnya id id yang lebih agung di mata Allah itu idul adha bukan idul fitri gitu ya jadi jadi kita agak terbalik ya setelah pindah apa-apa Indonesia terbalik itu sudah kerjaannya ya terutama di bidang politik dan pemerintahan memang sudah hafal seluruh penduduk langit sudah hafal oh kalau yang terbalik-terbalik itu namanya Indonesia ah gitu ya serapopo istingapura wae singkotilboke suargo kabeh ning rokok tolong 100 tahun kedua ini sudah idul fitri sudah hari keberapa ini hari ketujuh kok kita masih takbiran ini normal enggak enggak pernah tuh biasanya tapi masih boleh enggak takbiran tuh tiap hari juga boleh kalau perlu anda tiap hari takbiran gitu ya biarin orang kampung anggap anda orang gila takbiran tiap hari jadi daripada rengeng-reng karena salah satu teorinya adalah nanti Hai takbiran itu menghimpun tenaga anda tapi kalau anda mendengarkan lagu-lagu apa pop rock apa semua macam-macam itu belum tentu menghimpun tenaga jadi jangan melakukan jangan dengarkan jangan lihat jangan alami apapun yang tidak menghimpun tenaga hidupmu Hai kalau yang menghabiskan tenaga menyerap tenaga itu anda rugi jadi saya selalu menghitung makanan saja saya hitung hanya kalau dia menambah himpunan tenaga hidup saya jasmani maupun rohani kalau dia tepat maka himpunan tenaga jasmani akan memproduk himpunan tenaga rohani demikian juga tenaga rohani akan dialektis berakibat pada tenaga jasmani gitu nanti kita dengan manusia wat ini kita harus mengenali teori dasar mengenai jasmani rohani ini apa tojane ini dihutomi apa gradasi apa ini kita harus kenal nanti soal-soal yang dibicarakan mengenai pilgada segala macam itu akan tidak ada gunanya kalau anda tidak mengenali dasar-dasar dari hidup anda sendiri gitu Oke nomor dua soal hiraya dan puasa Hai Anda kalau di desa dulu kan kalau mau puasa malamnya kan diajari bapak-bapak ibu-ibu dimusulakan nawaitu soumal ghodi anadai fardishari romadona hadihi sanatihi fardon lillahi ta'ala lillahi ta'ala itu zaman dulu kalau sekarang pakai rap gitu kan nawaitu soumal ghodi anadai fardishari itu kira-kira saya enggak tahu lah cuman yang ingin saya omongkan dari kalimat ini itu kan kalimat bikinan kita sendiri nawaitu artinya aku berniat pasten ya saum puasa besok pagi atas dasar keikhlasan saya kepada Allah gitu nah di dalam Al-Quran tidak ada disebut saum tapi siam kita siamu Ramadan jadi kenapa kok 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 niat anda nawaitu soumal ghodi kok tidak nawaitu siamul siamal ghodi ya enggak apa-apa enggak apa-apa sebenarnya enggak ada masalah jadi saya ini bukan sedang mempermasalahkan cuman kalau kalau ngerti bedanya hidung sama bulunya kan lumayan daripada enggak ngerti bedanya kan gitu kan kalau sudah ngerti bedanya ini jempol jempol kaki ini jempol tangan kan agak lebih selamat hidupnya daripada anda tidak ngerti bedanya jempol anda sama hidung anda kan gitu kan jadi gini jadi kalau saya menafsirkan so siam itu adalah prosedur atau syariat untuk melakukan puasa tidak makan tidak minum dan memasukkan apapun tidak melakukan sejumlah 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 hal yang sebiasanya boleh dari subuh sampai maghrib itu siam maka Ramadan disebut Ar-Romadhanu Madrasah jadi Ramadan itu adalah dikelat pendidikan kilat satu bulan anda dilatih untuk kembali apa namanya melakukan siam dari pagi sampai sore gitu ya kalau soum itu segala hal yang sifatnya menahan diri sampai sebut satu hal apa perilaku apa kerjaan apa produksi apa kerjaan untuk apa saja yang tidak ada unsur menahan dirinya anda sebut satu saja satu saja kerjaan yang tidak ada unsur menahan diri yang tidak ada unsur mengendalikan diri yang tidak ada unsur membatasi diri satu kerjaan kalau ada naik motor ngegas ngeram ngeram berarti puasa Soom apalagi istri sebanyak-banyaknya apa anda batasi satu saja satu Soom apalagi menggali tambang dihabisin sehabis-habisnya ataukah kita toleran kepada anak cucu kita yang harus mendapat bagian Saya tanya Regulasi pemerintah selama ini Pakai shawm apa tidak? Tidak Jadi puasa Tidak pernah diingat Oleh para stakeholder Apa pertambangan atau apapun saja Padahal selamatnya manusia Hanya kalau dia Mengerti puasa Sun system ini isinya puasa Diginiin, diginiin, dibatasi, digedein Ya mas ya Ini kegedean sedikit Mengung, ini kegedean sedikit Tidak balan, itu isinya Ilmu puasa semua, betul tidak? Kamu bikin celana Itu kan prinsipnya puasa Kan makanya diukur Kakimu panjangnya seberapa, kan begitu Betul tidak? Itu prinsip puasa Mas ternyata Rapat kabinet Rapat DPR Rapat Pemprov Nomor satu adalah Menyadari Dimana Kapan Seberapa Puasa harus dilakukan Benar tidak? Dan itu tidak pernah menjadi Kesadaran Negara kita Itu Makanya tidak usah terlalu percaya Kamu milih yang baru Yang kayak apapun Ternyata juga tidak Puasa Kan sudah berkali-kali Tapi saya dengan penuh kesabaran Mendengarkan perdebatan Mengenai Hal-hal yang saya sudah lama Tidak percaya Tapi tidak ada masalah Tidak ada masalah Saya sangat sabar Untuk mendengarkan Hal-hal yang Ngopo Oke Ini sudah Jangan terlalu panjang Nanti jadi Ceramah puasa Jadi ingati bedanya Saum sama siam ya Keselamatan hidupmu Bahkan Kaya tidaknya hidupmu Tergantung pada Kecanggihanmu Di dalam menentukan Kadar puasamu Di dalam pekerjaan Dalam jualan Segala macam Anda jualan Bebek goreng Mentang-mentang Laris Maka sampai Jam 3 malam Anda masih laden Jadi akhirnya Beli Bebek lagi Bebek lagi Untuk supaya Anda bisa Ngoreng lagi Tapi percayalah Kalau Anda Melampiaskan Kalau Anda Berhari raya Tiap hari Di warung Anda Maka Usia Warung Anda Juga tidak akan lama Kalau Anda Membatasi jamnya Pokoknya Saya cuma Jualan Bebek Jum Paling banyak 50 Atau paling banyak 25 Habis Tutup Kayak Ceker di Solo Kalau Anda lewat Solo Itu buka Jam 2 malam Tutup Jam 5 pagi Pokoknya Jam 5 pagi Tutup Pokoknya Jam 2 Baru buka Meskipun Sudah antri Sejak jam 11 Pokoknya Jam 2 Tutup Kalau Anda Punya Prinsip puasa Seperti Maka Anda Memiliki Kecenderungan Terhadap Keawetan Atau keabadian Begitu Kalau Kamu suka Apa Kalau disuka Makanan apa Misalnya di Jakarta Upamanya Soto Betawi Terus pagi Soto Betawi Siang Soto Betawi Malam Soto Betawi Jam 2 Malam Soto Betawi Kira-kira Berapa lama Usia Soto Betawi Di mulut Anda Sebentar saja Akan Anda bosan Kan Nah Jadi puasa Sebenarnya Adalah Alat Alat Yang Paling Utama Untuk Mencapai Keabadian Itu Salah Satu Contoh Jadi Sudah Jelas Ya puasa Bedanya Siam Adalah Diklat Ramadan Kalau Saum Artinya Adalah Apa Saja Dalam Hidup Dimana Kamu Menerapkan Prinsip Untuk Membatasi Diri Menahan Diri Regulasi Itu Apa Regulasi Itu Menghitung Sesuatu Secara Akurat Secara Tepat Itu Namanya Puasa Kan Gitu Mas Coba Mentang Mentang Seneng Sama Istrimu Kok Kelon Esok Kelon Awan Kelon Sore Kelon Kata Ngantor Dulu Ngade Gula Maka Harus Ada Puasa Maka Rasulullah Mengatakan Makanlah Kalau Lapar Dan Berhenti Makan Sebelum Kenyang Maka Kamu Akan Sehat Dan Lebih Lama Keawetan Mu Gitu Ya Rek Ya